Intro Kasus perundungan oleh siswa Bindu School menjadi perbincangan hangat di media sosial. Netizen semakin emosi setelah video dan foto anggota yang terlibat dalam aksi perundungan tersebut menjadi viral. Video berdurasi 42 detik menunjukkan seorang siswa yang diserang dan dilecehkan oleh sekelompok siswa lainnya, menyebabkan korban mengalami luka memar dan luka bakar. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di sisi lain, foto tersebut memuat daftar nama anggota beserta peran masing-masing dalam perundungan tersebut. Reaksi beragam netizen terhadap kasus perundungan yang merupakan siswa Bindu School Serpong bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya mengecam keras perilaku siswa tersebut dan menyerukan tindakan tegas terhadap mereka. Beberapa komentar dari netizen termasuk yang menyatakan bahwa perilaku siswa tersebut sangat meresahkan dan menyerukan untuk menghukum mereka. Ada juga yang mengecam perilaku mereka dengan keras dan menilai mereka sebagai anak-anak yang sombong. Namun ada juga netizen yang memilih untuk tidak menyalahkan individu tertentu seperti Vincent Rompis, dan lebih memilih untuk mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi mereka yang terlibat. Mereka menganggap bahwa kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi orang tua yang memiliki anak laki-laki. Sebagai peringatan untuk mengawasi dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Terima kasih atas kunjungan Anda. Terus support channel ini dengan klik tombol like serta tinggalkan kritik dan saran Anda melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.